Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Satria Prara di channel ini di mana teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua sebuah fitur di Excel yang bisa teman-teman gunakan untuk mengisi tabel secara otomatis sesuai dengan pola yang teman-teman inginkan dan tanpa menggunakan rumus apapun. Nah fitur ini disebut dengan Flash Fill. Mau tahu cara kerjanya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita belajar Flash Fill ya. Flash Fill. Flash Fill, jadi simpelnya Flash Fill itu adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk mengisi cell ataupun tabel secara otomatis. berdasarkan pola yang kita inginkan misalnya seperti itu. Contohnya misalkan kita punya data, ini saya siapkan ada data nama-nama aktor Indonesia. Jadi nama ini kemudian kita ingin mengambil salah satu kata ya. Misalkan kita ingin mengambil nama depan dari artis tersebut. Nah sebelumnya atau biasanya untuk mengekstrak nama depan itu kita bisa menggunakan berbagai rumus yang ada di Excel. Kita bisa menggunakan text before atau kita bisa menggunakan left dan seterusnya. Nah ini biasanya kadang-kadang suka membingungkan ya teman-teman ya. Nah ada cara yang lebih praktis lagi, kita nggak perlu menggunakan rumus tapi kita menggunakan fitur yang namanya Flash Fill. Cara kerjanya gimana? Yang pertama-tama kita lakukan adalah di baris pertama ini kita ketikkan kata apa yang ingin kita ambil di baris sebelahnya. Misalnya di kolom B ini di baris kelima ini kita pengen ambil nama depannya misalnya ya, ICO. Nah ini secara otomatis ketika kita ketik ataupun klik Flash Fill akan nanti secara otomatis Excel akan mendeteksi ICO ini di baris sebelahnya ini dia nama depan atau nama belakang. Nanti dia detek, oh ternyata ini nama depan, maka nanti di baris selanjutnya dia akan memunculkan nama depan dari nama-nama artis yang ada di bawahnya. Kita coba ya caranya. Kita masuk ke kolom Home, ke tab Home, kemudian kita menuju editing, di sini ada Fill, klik aja yang ada tanda panah ke bawah. Kemudian pilih Flash Fill atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl-A. Kita coba ya. Nah, ini teman-teman ya langsung secara otomatis muncul ya nama-nama depan dari setiap artis yang ada di kolom B ini. Nah misalkan kita contoh selanjutnya kita pengen ambil nama belakangnya saja misalnya ya. Caranya sama tinggal kita ketik saja. Misalnya kita ingin ambil nama belakang berarti kita ketik saja WISE ya. Nanti secara otomatis ketika kita pencet Ctrl-E maka kita akan memunculkan nama belakang. Dari nama lengkap yang ada di samping kirinya. Atau misalkan kita hanya pengen mengambil inisialnya saja misalnya ya. Inisial. Tinggal kita ketikkan saja inisial I ke WISE kan I U ya. I U. Nah nanti di baris selanjutnya kita Ctrl-E. Nah dia juga akan otomatis mengambil I U. Dia mendeteksi O I U itu adalah huruf pertama dari masing-masing nama depan dan juga nama belakang. Nah ini untuk yang satu kolom. Flash Fill juga bisa digunakan untuk mengkombinasi lebih dari satu kolom ya. Misalkan kita tambahkan satu kolom lagi ya. Usia. Nah dari dua kolom ini kita coba ingin membuat kalimat pola yang baru ya. Dengan menggunakan dua data ini dan juga ditambahkan kata-kata yang tidak ada di sini. Kita coba ya. Misalkan kita ingin membuat kalimat Iko WISE. Or 40 tahun ya. Or Indonesia misalnya. Berusia 40 tahun ya. Kita coba ya. Ctrl-E. Nah dia di baris selanjutnya langsung mendeteksi. Meskipun di tabel kita hanya mencatumkan dua nama. Maksudnya nama dan usia. Tetapi kita juga bisa menambahkan kalimat tambahan di sini. Dan kalimat tambahan ini akan diteteksi oleh Excel. Dan akan dimunculkan di baris-baris yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Atau kalau misalnya kita ingin lebih kompleks lagi. Kita tambahkan lagi satu kolom misalnya filmnya. Ini. Kita rangkai kalimatnya. Kalimat Iko WISE. Kalimat Iko WISE. Ketor. Tahun. Meran. Film. The Raid. Kita kontrol S aja. Nah secara otomatis di baris-baris selanjutnya dia akan memunculkan kalimat dengan pola yang diambil dari baris yang pertama. Jadi simpelnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi flash pill itu adalah fitur yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman mengambil beberapa kata atau kalimat dari sel tertentu. Atau juga teman-teman bisa membuat kalimat yang baru dari sel yang ada di sebelah kirinya. Seperti itu. Nah ini tentunya bisa memudahkan teman-teman sehingga lebih praktis lagi ya. Lebih cepat lagi dalam mengekstrak data yang sebelumnya teman-teman harus menggunakan rumus yang mungkin rumusnya agak sedikit ngejelimet. Sekarang tidak perlu lagi dengan menggunakan flash pill. Oke teman-teman sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share dan juga komen kalau misalnya teman-teman ada komentar saran dan masukan. Dan jangan lupa juga silakan subscribe channel ini. Agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Sekian dan terima kasih.